RSUD Saweri Gading, Kota Palopo telah menangani kasus HIV-AIDS secara akumulatif sebanyak kurang lebih 550 pasien, terhitung sejak tahun 2011 hingga 2024. Namun angka tersebut mengalami penurunan, di mana RSUD Saweri Gading, Palopo mengakumulatif sekitar 172 pasien pengidap HIV-AIDS dengan status sehat. Penurunan angka penemuan pasien yang terjangkit oleh virus tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya pasien yang tidak melanjutkan terapi pengobatan, pindah domisili, serta pasien yang meninggal dunia. Sementara untuk periode Januari hingga September 2024, terdapat 13 kasus baru yang ditangani oleh RSUD. Tentunya dari angka tersebut, pihak RSUD Saweri Gading, Palopo akan terus memaksimalkan penanganan bagi pasiennya. Konselor VCT sekaligus pemegang program HIV-AIDS RSUD Saweri Gading, Palopo, Ners Mariam, mengatakan bahwa virus yang ada pada tubuh penderita tidak akan hilang, namun bisa dijenakan dengan cara pengobatan menggunakan terapi antiretroviral atau ARV secara teratur. Terapi ini terdiri dari kombinasi obat antiviral untuk infeksi HIV. Pengobatan dengan obat ARV dianjurkan untuk semua orang yang menderita HIV-AIDS terlepas dari seberapa lama terinfeksi atau seberapa sehat kondisinya. Kita ketahui bahwa penular HIV-AIDS itu kan tidak mudah ya, itu kalau kontak dengan doa saja, kontak dengan darah atau dengan cairan kalamin, nah itu baru bisa berpotensi, itu pun juga dengan hal-hal yang seperti hubungan seksual kan, tapi kalau di situasi seperti hari-hari, seperti biasa itu tidak ada yang perlu diragukan untuk mereka-mereka terkontaminasi atau terinfeksi HIV-AIDS. Lanjut, Mariam juga mengatakan jika penularan HIV-AIDS ini bukan melalui air liur, keringat, sentuhan, ciuman, atau gigitan nyamuk, namun dapat ditularkan melalui kontak cairan tubuh, seperti cairan vagina atau sperma saat melakukan aktivitas seksual dan penggunaan jarum suntik secara bergantian. Ada pun kasus pada ibu hamil yang terinfeksi juga berisiko menularkan infeksi virus tersebut kepada bayinya. Hal ini disebut sebagai mother-to-child transmission atau penularan infeksi HIV dari ibu ke anak. Selain itu, ibu menyusui yang terinfeksi HIV juga bisa menularkan virus tersebut kepada bayinya melalui ASI. Meski demikian, Mariam menghimbau bahwa para penderita HIV-AIDS ini masih bisa melakukan aktivitas pada umumnya dengan syarat tidak melanggar aturan yang dapat menyebabkan penularan infeksi. Mariam menghimbau kepada masyarakat kota Palopo agar segera melakukan pengecetan kesehatan sejak dini, guna mencegah apabila terjangkit oleh virus tersebut, dan segera diberikan penenganan oleh pihak RSUD. Di mana RSUD Saweri Gading Palopo sendiri memiliki polivisiti sebagai sarana bagi pasien yang ingin memeriksa ataupun berobat. Selaku pelayanan kesehatan, menghimbau bahwa kalau Anda merasa bahwa Anda pernah berhubungan atau melakukan hal bersiko, segera periksa. Yang tunggu sakit, lalu periksa. Kemudian, untuk yang sudah mengetahui status, terus belum berani untuk melanjutkan pengobatannya, ayo, datang ke layanan yang kamu rasa, oh di sini saya cocok, di sini saya mau. Seperti di Saweri Gading ini, rumah sakit Saweri Gading, kita punya polivisiti di sini, bisa konsultasi dengan saya selaku kontrolnya juga. Dari kota Palopo, Putri Carlina Seruya TV mengabarkan.